Rumah dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho didatangi sejumlah orang tak dikenal dan membuat keributan. Kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan keributan yang terjadi di rumahnya berawal usai sholat isya. Saat selesai menunaikan sholat di masjid, tiba-tiba ada 10 orang berbadan besar preman ribut di rumahnya Senin malam lalu. Sejumlah orang menggedor-gedor pagar dan ribut dengan sekuriti yang menjaga rumah dinas tersebut. Sempat terjadi kontak fisik dan berteriak agar pemilik rumah segera keluar. Dari penyelidikan yang dilakukan, diketahui pelaku berjumlah 10 orang, sedangkan motif penyerangan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Saya pulang isya dari masjid, tadi abis sholat isya terus main sama anak, tiba-tiba ada 10 orang berbadan besar, preman masuk datang ke rumah, menggedor-gedor pagar sampai itu dan ribut dengan sekuriti di rumah dinas saya. Saya sedang ingin laporan ke kantor polisi lebih dalam. Bang sejauh ini, abang ada perkiraan terkait apa gitu? Saya udah tahu sebenarnya semuanya, tapi nanti saja akan saya ceritakan di Bolda. Pihak kepolisian masih melakukan penjagaan ketat di rumah dinas wakil ketua DPRD Riau di Jalan Sumatera tersebut. Sementara itu, menurut Kapol Resapekan Baru, Pombas Pol Triabudi, pihaknya menjagakan anggota di sana untuk jaga-jaga. Jelasnya kami lagi masih dalam penalaman ini, tadi udah berkomunikasi dengan Pak Agung, udah bertanya, ini untuk mencari tahu siapa yang teriak-teriak di tempat ini. Sempat melakukan pelemparan ke dalam rumah atau gimana? Informasi tidak ada tadi, pelemparan. Selain itu, polisi juga sudah mengamankan tujuh orang yang diduga preman dan masih melakukan pemeriksaan, guna mendalami motif penyerangan ke rumah dinas wakil DPRD Provinsi Riau tersebut. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusuf, Aineus, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.